Intro Di segmen Sejangkir Kopi kali ini kita berbicara lagi-lagi terkait dengan narkoba Indonesia atau negara kita ini memang darurat dinyatakan sebagai darurat narkoba Menurut seluruh lini masyarakat untuk dan juga menuntut seluruh lini masyarakat ini untuk terus memberantas peredaran barang haram tersebut Salah satunya dilakukan oleh generasi muda Bangka Belitung yang membuat satu komunitas yang ditamakan Napsa Ganesa Babel Ini dia Inilah Yayasan Generasi Penerus Bangsa Bangka Belitung atau Ganesa Babel yang terletak di Jalan Air Kepala 7 Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang Yayasan sosial yang baru terbentuk di tahun 2017 ini terbentuk atas dasar keprihatinan dan kepedulian terhadap kondisi saat ini Dimana semakin meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya Khususnya di Bangka Belitung yang merupakan daerah kepulauan Peredaran kasus narkoba semakin meluas dan merenggut masa depan generasi muda Memiliki pengalaman sebagai seorang mantan pengguna Napsa Membuat putra asli Sumatera Selatan bernama Adrian Hidayatullah Tergerak hatinya untuk menyelamatkan para korban penyalahgunaan napsa di Bangka Belitung Dibantu sang istri yang juga merupakan seorang dokter bernama Ning Widia Pasangan ini sangat ingin mengembalikan korban penyalahgunaan narkoba Untuk bisa kembali kepada fungsi sosialnya Melalui pelayanan rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial Bagi korban penyalahgunaan narkoba secara terpadu Karena saya sebenarnya mau kerja Bergerak di bidang ini Melihat mantu sesama Karena dulu saya itu mantan pempacandu juga Jadi saya pengen disini Hitung-hitung tebus dosa lah Jadi saya ingin yang selama ini saya Berkumpul-kumpul itu dengan hal yang negatif Sekarang jadi hal yang positif Saya mau menyelamatkan Para-para pecandu itu Di rumah ini Disinilah tempat mereka merindu Kita sama-sama untuk berubah lebih baik lagi Untuk lebih produktif lagi Tidak sendiri Dalam kegiatan pemberantasan narkoba Yayasan Genesa Bubble juga bersinergi dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait Untuk menampung banyaknya penyalahguna narkoba di Bangka Belitung Salah satu organisasi yang peduli pada pemberantasan narkoba ini Adalah Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Corps Indonesia Muda Bangka Belitung Organisasi kepemudaan ini berkomitmen Untuk memberikan penyuluhan dan penjangkauan kepada para generasi muda Untuk bisa lepas dari narkoba Dan mempunyai target untuk mengurangi angka pengguna narkoba di Bangka Belitung Alhamdulillah Selama ini kita baru saja berjalan Tapi sudah ada Pundi-pundi yang sudah mau bekerjasama dengan kita Dan bersinergi dengan kita Terutama dari Genesa Fundation ini Nah Genesa Fundation ini merupakan Salah satu tempat Rehab Rehabitasi para pemakai Ataupun para pengguna Dan narkoba itu sendiri Nah kami lihat bahwa program dari yang terjadi di dalam Genesa ini sendiri Bahwa itu sangat bersinergi Dan sama sekali dengan program yang sudah ada di ban kita sendiri Di badan tenarkoba kita Dalam melakukan tugasnya Yayasan Genesa Bubble Mempunyai tujuh orang tenaga medis dan non-medis Untuk memberikan pemulihan kepada para pengguna narkoba Dengan menggunakan program TC Atau therapy community Dimana dibentuk suatu komunitas yang positif Di lingkungan yang teratur dan terkoordinir Dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang perubahan fisik dan mental Therapy ini difokuskan untuk membangun suatu pribadi positif Kepada para korban penyalahguna narkoba Untuk bisa kembali bersosialisasi dengan lingkungan Tentunya hal ini juga didukung penuh dari kemauan diri sendiri Untuk bisa berubah menjadi lebih baik Mengikuti program rehabilitasi tidak mudah Sebelum masuk ke dalam rumah rehabilitasi ini Pengguna narkoba juga harus melewati proses pemeriksaan secara medis Tes urin dan detox bila diperlukan Sebelum akhirnya bisa melakukan rawat inap selama 6 bulan Selama itu para pengguna narkoba Diajak untuk melakukan kegiatan positif setiap harinya Mulai dari sholat berjamaah Hingga sharing bersama dengan para pengguna narkoba lainnya Yang disebut dengan family Pada sesi ini para pengguna narkoba yang direhabilitasi Harus berkata jujur dan boleh mencurahkan seluruh isi hatinya Dengan dibantu para konselor edik yang rata-rata juga pernah mengalami Apa yang dirasakan para pengguna narkoba Sebelum akhirnya bertobat dan terjun di dunia konselor adiksi Agar bisa berbagi dan menularkan kebaikan kepada seluruh pengguna narkoba Untuk bisa terlepas dari ketergantungan terhadap barang haram tersebut Saya dapat pengalaman dari pribadi, diri pribadi Pengalaman saya direhabilitasi selama dua kali Terus saya sekolah juga saya dapat namanya 12 cofansion Gimana cara menangani seorang klien Apa yang harus kita tangani Masalah apa yang harus kita full up Terus juga buat kedepannya dia harus seperti apa Jadi itu suatu jadi kebanggaan dalam diri saya Karena saya bisa ngebantu orang lain buat berubah itu kan Suatu kebanggaan kan Yayasan Genesa Bubble Optimist Program rehabilitasi yang dilakukan ini Bisa menjadikan para pengguna narkoba menjadi pribadi yang lebih baik Dibentuknya suatu komunitas yang tergabung dalam program TC Terbukti merupakan metode yang paling efektif Untuk bisa membuat seseorang berhenti memiliki rasa ketergantungan terhadap narkoba Memang tidak mudah Namun pelan tapi pasti Yayasan yang bergerak di bidang pemberantasan narkoba ini Juga berniat akan menambah kegiatan positif tambahan Bagi para pengguna narkoba yang sudah direhabilitasi Dengan mewujudkan tersedianya lapangan kerja bagi para eks pecandu narkoba Agar lebih produktif dan bisa bergabung dengan baik di lingkungan masyarakat Tanpa adanya diskriminasi Dan memutihkan bahwa semua orang yang mempunyai masa lalu kelam Pasti bisa berubah menjadi lebih baik Asalkan disertai dengan niat yang tulus dan ikhlas dari dalam diri Untuk menjadi pribadi yang baik tanpa narkoba Ya itu dia program-program yang dibuat oleh Pusat Rehabilitasi Narkobayasa Napsa Bangka Blito Intinya harus berubah total Dan yang terpenting adalah memutuskan Bagaimana memutuskan jaring daripada peredar narkoba Jangan sampai mereka ini kembali ke masa lalu Mereka yang kelam Mengingat memang sangat dibutuhkan untuk rehabilitasi Menutup masa lalu dan siap kembali ke masyarakat Benar